Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh di sini ummi berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran ini ummi berada di masjid Al-Mu'ala ini sudah berada di masjid ini dari jam setengah 12 menunggu sampai asar sambil membaca Quran memahami terus-menerus hidup ummi seperti itu ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17 karena gengsi dong kalau bilang banyak surat Bani Israel dari kecil ummi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel dan pernah juga belajar ngaji di Jambi surat Bani Israel gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan serah sampai ayat 104 disitu Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu disitu Allah berfirman di ayat 104 nya Allah berkata bahwa disinilah negerimu disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda maksudnya mungkin karena perkawinan atau kena merantau atau kena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu nah ummi cari ayat-ayat tentang Palestina Tentang Palestine nggak ada udah bertahun-tahun puluhan tahun mau bertanya kemana karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian tapi orang yang membenci punah emang ada inna shani akawal abtar kalau karena itu jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah ingat tanggal 7 Oktober dia di diserang tanpa sebab dan sampai korban 1400 orang saya kira ummi kira bangsa manapun orang manapun kalau diperlakuan seperti itu oleh Hamas itu Hamas itu adalah bak organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri organisasi garis keras organisasi teroris kalau boleh dikatakan dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam sudah banyak bukti nah oleh karena itu ummi berharap para ulama para ustadz para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mesinnya kenapa harus minta lebih banyak dengan perjanjian Belfort dengan terus dengan pengumuman kemerdekaan di Al-Jazair bulan November tahun 85 tuh bahwa Palestina merdeka jadi sampai sekarang enggak pernah mengaku merdeka tuh kan namanya enggak bersyukur ada duta besarnya di sini kok malah minta-minta sumbangan jenjangan duta besar Hamas pula ini terus ada perwakil yang di PBB gitu jadi dengan itu tolonglah para ulama para pemuka agama para agama Islam maksudnya ustadz dan bahkan menteri agama sendiri kan anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak baga lah kata orang Padang tuh katakan yang benar gitu loh namanya juga Banser gitu loh bahwa lihat kayak 101 sampai 104 104 tuh lah tanah itu tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok tapi karena dikeroyok dunia entah apa itu penyakit keroyok itu tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya nanti di lain kesempatan Umi akan bicara penyebab kebencian itu apa sampai sampai semua ikut membenci demo di sana sini membenci semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran itu janji Allah dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya demikianlah semoga mari kita sebarkan perdamaian kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran inna Allah binna sila ra'ufurahim aku Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia ingat itu dua kali disebut Allah di Quran demikian semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksudnya apa-apa maksudnya cuma lillahi ta'ala demi Allah menyampaikan kebenaran karena kebenaran itu memang pahit semoga bisa diterima Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi Nurul minta kedobes Israel dibuka di Indonesia karena Umi ini udah umur sekarang udah 68 tahun ya dari umur 30 tahun mikirin Yahudi terus di Quran ini gak ada disebut Palestina gak ada orang persidak itu bohong kemarin datang ke mencik kita juga minta-minta tumbangan mungkin malu jadi kan gitu oleh karena itu tolong secepatnya dieksekusi gak usah lagi pertemuan gini-gini-gini deh toleransi-toleransi tidak terlalu lama ini kan gini kerja siap mulai lima berkali John Umi ingatnya dia bilang kemarin waktu janji kampanienya waktu debat saya tidak punya beban saya tidak takut pada siapapun saya takut pada Allah SWT nah itu sumpah kalipah nanti Umi pegang bukan secepatnya pendudukan besar Israel disini kedua ini Hasan Klek itu utusan PBB itu jangan dia deh pilih disini misalnya Nona Monica ini bisa ini kan Umi bisa datang disini karena-kara dia ini jadi tanya Umi takut Bapak Duhusir itu jangkanya Islam Bapak itu panah tingkat Umi tahu Quran Umi berenang-renang di dalam Al-Quran sudah ketemu dengan Johanan Ben Zakai kita ketemu dengan seluruh kelompok agama sudah ketemu dengan Martin Luther King Umi sudah bersama dia di dalam lautan Al-Quran kami mendapatkan satu kebersamaan di dalam keberagaman ini segera Rabai pulang ke mana ke Ngapur lagi merantau pulang dia orang Israel orang yang di Israel mana yang ada disini tidak ada Umi lihat lagi tidak ada orang pemerintah kenapa Departemen Agama tidak diundang harus tidak boleh politik semua orang suami istri juga politik kok Pak Romo terima kasih kepada saudara umat Islam di Indonesia yang bersuara dan mau menerima negara orang Yahudi Israel damai dimulai dari diri sendiri damai selalu baik berdamai pasti baik salam damai dari Fakta Israel selamat menikmati selamat menikmati